Halo pemirsa di rumah, jumpa lagi di channel saya menu ersap kali ini pemirsa saya akan membagikan tip cara membuat bolu kukus nutrijel pemirsa ini adalah hasil cara membuat bolu kukus nutrijel mari kita ikuti video saya cara membuatnya bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bolu kukus nutrijel yang pertama tepung terigu 500 gram susu bubuk 1 sendok makan kemudian tepung maizena 1 sendok makan gula pasir 50 gram telur 2 butir kemudian ini ada SP setengah sendok teh kemudian nutrijel nanti kita pakai setengah bungkus tidak kita pakai semua kemudian ini ada minyak sayur pemirsa minyak sayurnya hanya kita pakai 3 sendok makan dan kita pakai pewarna saya akan menggunakan warna hijau kemudian cara membuatnya kita siapkan wadah kita masukkan telur 2 butir kemudian kita masukkan gula pasir semua bahan akan kita masukkan mesah kemudian tepung terigu kita masukkan juga semua bahan kita masukkan kecuali minyak sayur ya pemirsa masukkan semua ini SP nya kita masukkan juga kemudian nutrijel kita pakai separuh saja karena kita menggunakan telur 2 kalau kita menggunakan 4 telur kita 1 bungkus kita masukkan semua jadi masih ada separuh ya pemirsa kemudian kita beri pewarna secukupnya saja saya menggunakan pasta pandan jadi nanti biar rasanya harum rasanya seperti bolu pandan kita menggunakan kita buat bolu nutrijel oke pemirsa kita mixer dengan kecepatan rendah dulu selamat menikmati selamat menikmati nah pemirsa kalau sudah seperti ini atau sudah mengembang maka kita proses untuk mixernya sudah selesai kemudian kita lepaskan atau kita terselisir ini masih ada yang menempel di mixernya kita ambil nah pemirsa kemudian kita lanjut dengan memberikan kemudian minyak sayur tadi yang 3 sendok tadi ya pemirsa ini 3 sendoknya 1 2 dan 3 kemudian kita aduk kemudian kita aduk nah kalau sudah merata minyak sayurnya sudah menyatu dengan adonan kita siapkan kita siapkan cetakannya ya pemirsa nah ini pemirsa sudah kita kasih minyak tadi ya kemudian kita ini siapkan cetakannya kita kita beri minyak biar nanti tidak lengket tempat sepeng tempat 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 jadi pemirsa untuk mengukusnya ini menggunakan waktu kurang lebih 20 menit ya pemirsa biar dia benar-benar matang nah seperti ini kita kukus nah ini pemirsa kita siapkan kukusan usahakan airnya ini sudah kita didihkan sehingga nanti mempercepat proses matangnya dari bolu kukus ini ya pemirsa nah jadi posisi ini kalau bisa tapi kalau misalnya kita mau cepat mendadak belum masakan air ya tidak tidak apa-apa kita masukkan saja oke kita tutup pemirsa kita tunggu kurang lebih 20 menit nah pemirsa sudah 20 menit kita buka nah seperti ini sangat ngembang ya pemirsa Oke kita angkat dulu angkat pemirsa hati-hati panas oke nah ini hasilnya kita pindahkan ke piring ya itu pindahkan ke piring dulu pemirsa nah suit sangat cantik wis ini pemirsa hasilnya lentur karena kita menggunakan nutricel pemirsa Oke kita coba untuk iris ya pemirsa kita iris kita iris semuanya masih panas kita ambil pakai satu ruas saja ya pemirsa disini ada ya kita iris ya kita iris tiga dan satu lagi oke ini pemirsa nah jadi sudah saya iris ini pemirsa bolunya sangat kalau saya lihat ya ini sudah saya iris masih hangat kita lihat pemirsa teksturnya sangat lembut karena ini kita pakai nutricel nah ini pemirsa ya jadi bisa lembut sekali pemirsa seperti kayak seperti kapas gitu ya karena ini beda dengan bolu-bolu biasa jadi ada rasa ya tentu untuk saya lihat oke pemirsa oke pemirsa eh demikian video saya kali ini tentang membuat bolu kukus bolu kukus nutricel silahkan pemirsa di rumah bila sudah dicoba silahkan beri komen pada video saya dan beri like juga yang belum subscribe silahkan subscribe agar bisa terus mengikuti di video video saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati